Kebetulan secara tidak sengaja menemukan kondisi yang ekstrim yang seharusnya bisa kita temukan jauh lebih awal. Sementara pasien ini berkali-kali telah melakukan pemeriksaan kehamilan pada sejawat-sejawat yang lain yang kebetulan berpindah-pindah. Jadi sudah hampir lima sejawat yang memeriksa dan baru yang terakhir melakukan rujukan feto maternal. Yang kita curiga dari kasus ini pertama adalah gambaran dari otak. Jadi saat dirujuk ini pasien memiliki kelainan yang dicurigai sebagai ventriculomegali. Namun kondisi lain yang cukup mengejutkan adalah bahwa posisi kepala ini terlihat tidak normal di mana tulang lehernya bisa melekuk secara ekstrim hampir melekuk 90 derajat ke belakang. Jadi seolah-olah kepala itu bisa menempel pada punggungnya bayi. Pengamatan kita coba untuk melakukan analisa pada wajah karena cukup sulit untuk kita melihat karena posisi hiper ekstensi dari kepala bayi hingga ke belakang. Gambaran yang kita temukan dari wajah bayi sendiri cukup unik di mana kita menemukan adanya mikro genatia jadi dibandingkan dengan rahang atas rahang bawahnya terlihat menciut atau mengecil menyerupai paruh burung. Dalam pengertian seperti itu ini ada kasus mikro genatia jadi tampilan bagian wajah sendiri sudah mengalami kondisi fasial dysmorphic yang kita coba untuk kita rekonstriksikan kemudian jadi terlihat sekali gambaran mikro genatia pada mandi pula dengan rahang yang mengecil tulang hidung terlihat normal ini adalah bagian dari rahang bawah yang masih kita amati karena terlihat berbeda dengan perbandingan dengan rahang atas atau maksila terlihat mandi pula nya menciut dan kecil kasus yang kita namakan sebagai mikro genatia dalam kondisi seperti ini kita bisa amati perbandingan antara mulut antara maksila dan mandi pula yang menciut yang terlihat sebagai mikro genatia pemeriksaan kemudian kita lanjutkan dengan melihat struktur otak yang dicurigai oleh sejawat sebagai ventriculomegali di sini kita masih melihat ada struktur fakserebli sementara bagian kortek terlihat sudah menipis dengan pelebaran pada ventricle masih tersisa jaringan talamus masih tersisa jaringan talamus dan sisa-sisa dari plexus koroid seharusnya dalam kondisi seperti ini kita bisa mengetahui kelainan minimal di kepala untuk kita rujuk pada sejawat fetomaternal untuk kita temukan kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin terjadi karena dalam kondisi seperti ini seharusnya ini sudah muncul sejak trimester awal apalagi dalam kondisi ekstrim dimana terjadi hiperextensi dari tulang leher bayi bagian vertebra cervical jadi ini kita temukan dari kasus ventriculomegali severe dengan pelebaran ventricle mencapai 17 mm perhatikan tulang leher yang terlihat melekuk secara ekstrim jadi hampir bagian kepala itu bisa menempel pada punggung kita coba untuk melihat bagian ekstremitas yang lain karena ada kecurigaan terlihat sekali bahwa ekstremitasnya ini kok terlihat tidak normal di sini kita kembali melihat struktur vertebra cervical yang melekuk ekstrim kasus yang kita namakan sebagai inien cepali jadi ada kelainan pada muskulos keretal dimana ototnya mungkin mengalami kelainan matrik jadi bayi ini bisa melekuk hingga lehernya seolah-olah patah dan kepala bisa menempel ke punggung belakang terlihat struktur vertebra cervical seolah-olah melekuk sangat tajam 90 derajat sepanjang pemeriksaan bayi ini tidak bisa melakukan defleksi dari kepala jadi tetap dalam posisi hiper ekstensi kasus yang kita namakan sebagai inien cepali disertai dengan ventriculum megalid dan mikrognatia kita coba amati kelainan-kelainan lain yang mungkin muncul pada bagian lain dari tubuh janin di sini kita mengamati kondisi jantung dimana kondisi jantung juga tidak norma terlihat adanya ventricle septal defect yang cukup besar sehingga terjadi syanting aliran darah dari ventricle sepanjang selebar 5,5 mm jantung ini bocor pemeriksaan kemudian kita amati untuk melihat bagian kaki ternyata tidak kita temukan adanya tulang panjang pada betis dan tulang paha jadi seolah-olah telapak kaki itu langsung menempel pada bagian korpus atau bagian tubuh bayi bagian pelvis kelainan yang kita namakan sebagai caudal regression syndrome jadi ini adalah telapak kaki yang langsung menempel tanpa adanya tulang panjang yang normal langsung menempel pada bagian pelvis bayi jadi posisinya benar-benar short stature menyerupai patung jadi ini adalah kasus caudal regression syndrome jadi tidak terbentuknya struktur tungkai bawah yang normal jadi bisa dibayangkan kelainannya menyerupai burung pinguin jadi kaki itu langsung seolah-olah nempel pada bagian bawah dari pelvis langsung menyambung pada tubuhnya tanpa adanya betis dan paha yang normal perlu kita informasikan pada orang tua bawah ini suatu kelainan bawahnya yang sedemikian berat sehingga orang tua dapat memutuskan kondisi seperti ini agar mereka tidak terkejut pada saat bayi ini lahir sayangnya kehamilan ini sudah mencapai bulan kelima sehingga cukup terlat untuk kita mengetahui kondisi kelainan ini ncpali, mikrocepali, mikronatia dengan ventriculomegali dan caudal regression syndrome seperti ini selamat menikmati selamat menikmati